Mesin gearbox komponen transmisi bagian dari helikopter Basarnas yang jatuh di Gunung Butak, Temanggung, Jawa Tengah berhasil dievakuasi. Untuk memindahkan mesin seberat hampir 300 kg ini, petugas mengerahkan traktor. Lebih dari 100 personil gabungan dan warga sekitar juga membantu proses evakuasi. Tim evakuasi juga membawa badan dan puing-puing terakhir helikopter dari atas Gunung Butak melalui jalur darat Kamis Petang. Bobot komponen puing akhir yang dibawa turun dari Gunung Butak ini mencapai hampir 4 kuinta. Dengan dipindahkannya bagian-bagian ini, proses evakuasi puing helikopter mirip Basarnas yang jatuh pada hari Minggu 2 Juli lalu dinyatakan rampung. Setelah kita laksanakan kongresian di lokasi crash site, kemudian juga kita laksanakan tabur bunga dan berdoa di atas agar para perban bisa diterima di sisi awak. Seluruh serpihan dan puing serta mesin helikopter milik Basarnas tersebut selanjutnya akan dibawa melalui jalur darat menuju kantor pusat Basarnas di Jakarta. Penyebab jatuhnya heli yang tewaskan seluruh awak dan penumpang juga masih dalam penyelidikan KNKT, Basarnas, dan TNI Angkatan Laut. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.